Intro Kita tau bahwa nasib dan rezeki manusia itu gak ada yang tau ya Nah, tidak terkecuali dengan jodoh Di jaman yang seba online ini, menemukan apapun bisa didapatkan dengan cukup mudah Begitu juga dengan menemukan jodoh Di era modern ini, kita bisa menemukan pasangan lewat aplikasi pesan instan Di jaring sosial, sampai di dalam game pun kita bisa menemukan jodoh kita Seperti kisah seorang pria yang berawal dari main bareng Mobile Legends yang berujung ke pelaminan Peristiwa membahagiakan tersebut dialami oleh seorang yang bernama Rian Miftahul Royani dan Nur Halimah Mereka berdua baru saja melakukan pernikahan pada bulan Mei 2018 lalu Hal tersebut bermula ketika Rian masuk ke squad Roksi dan bertemu dengan Halimah untuk pertama kalinya Karena satu squad, Rian dan Ima melakukan push rank bersama-sama Karena dirasa cocok dalam waya permainan mereka berdua Akhirnya mereka pun rutin melakukan push rank pada malam hari Ya, diketahui bahwa kedua pasangan tersebut berasal dari dua kota yang berbeda Dimana Rian tinggal di kota Surabaya, sedangkan Ima di Kediri Awalnya kita satu squad Kemudian saya ngajak main bareng si Halimah Karena gaya permainannya cocok, kita jadi rutin push rank tuh Nah, dari situ kita punya banyak kesamaan yang akhirnya tumbuhlah chemistry, ucap Rian Sebenernya yang pacaran di Mobile Legends sebanyak di dalam squad saya Tapi yang sampai pelaminan cuma satu saja, lanjut dirinya Dan, jangan lupa Rian memberikan tips buat kalian yang saat ini sedang melakukan PDKT ke sesama pemain Mobile Legends Dia mengatakan bahwa buat mendapatkan hati cewek Yaitu harus sopan perkataan, suka membantu, sabar biarpun dia jadi beban Dan yang terakhir, sering-sering berikan pasangan kalian skin lah, biar dirinya senang Semoga dengan kisah ini bisa menginspirasi para gamers Indonesia Terima kasih telah menonton!